Intro Keliatannya Mekah udah tambah deket aja nih Subhanallah Insyaallah Abang bisa pergi naik haji deh Ntar abang mau ziarah ke makam adek di Mekah Duit ini adalah honor kita sebagai panitia di Lomba Karambol Pak Jalal kemaren Masing-masing dapet jatah 500 ribu Yaudah, mana jatah gua? Buat Bang Jack gimana? Jangan dipikirin Doi kan udah dapet duit dari hadiah lomba Hah? Hah? Maksud gua, kita kan udah sepakat buat nambahin ongkos naik hajinya Bang Jack Ah iya lupa Yaudah kita ambil aja dari honor kita Yaudah, masing-masing 200 ribu Oke Ini uang buat nambahin tabungan ONHnya Bang Jack 600 ribu Ya? Ya? alhamdulillah Aaaaah! Kebanyakan gak sih? Dikit-dikit aja dulu kali ya? Kapan-kapan kita tambahin yang banyak kalo dapet uang lagi? Tidak! Gue gak enak nih! Bang Jack kan udah baik banget sama kita! PIN CINEMP Tupung Apa ini tanaman lagi ruku, kaya orang sholat? Apa emang punya cacat bawaan? Wallahu'alam, gue gak bisa jelasin dah, karena gue bukan ahli biologi Yang Pak Ustaz bisa jelasin apa? Pada dasarnya, seisi alam semesta termasuk hewan dan tumbuhan, bertasbih kepada Allah Hanya saja, manusia gak bisa ngedenger dan ngelihat bagaimana mereka bertasbih Pak Ustaz tahu dari mana? Dari Al-Quran dan penjelasan Rasulullah Ya agama gue ada tuh penjelasan kaya gitu Agama kita kan sama? Bedanya, kalau gue ngaji, kalau lo main di kebun mulu Aneh banget bentuknya ya Lo denger gak omongan gue tadi? Yang mana? Astagfirullahaladzim Udah deh, jangan dibahas lagi Ntar gue bisa ngamuk Lo ngomong apa, Pak Rusan? Pohon ini bentuknya aneh banget Emang gitu, kalau mau kiamat yang aneh-aneh mulai pada nongong Pak Ustaz berani beli berapa nih? Beli apa? Ini pohon Eh Maulana Gue kalau diajak berantem berani Tapi kalau beli nih pohon Tarah dulu dah Gue kakak punya duit Ya kok Pak Ustaz begitu sih? Gitu gimana? Gak punya duit Emang Ustaz gak boleh miskin? Astagfirullahaladzim Maulana Lo jadi orang ngeselin banget lo Ntar lama-lama kita bisa berantem beneran nih Bawa tuh pohon Bawa! Iya, 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 iya Maaf Pak Ustaz Kalau begitu saya permisi dulu Pak Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Baru ngeliat apa tuh Ustaz miskin? Kemana aja lo selama ini? Ya Allah ya Karim Lo mau jual berapa nih Mol? Berapa aja lah Bang Ntar hasilnya kita bagi dua Ini baru pohon ajaib Posisinya aja kayak orang lagi senam Senam Lagi ruku tuh Gila, kusuk banget ya Kalah sholat gue Tapi kiblatnya salah tuh Gak menghadap ke Ka'bah Ya ampun Juki Tinggal diginiin nih Nih Beres kan? Betul-betul Kira-kira bisa laku berapa pohon saya ya? 500 ribu cukup kali ya? Kemahalan tuh Kalau 500 ribu Bisa dapet pohon yang lagi wudu Atau yang lagi puasa Ngeee ngaco Gimana coba bentuknya pohon puasa? Pohon kering Yaudah Ntar kita liat aja deh Mol ya Kalau ada yang berani beli 500 ribu Yaudah kita lepas Rejeki gak kemana Atur aja deh Bang Jack Nah sekarang Saya permisi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Jack Kira-kira ada yang berani beli gak ya Dengan harga segitu? Paling Lagus 150 ribu Gak kerja Bang Kerja apa sayang? Abang ini kan bukan karyawan siapapun Kita berdua lagi menikmati masa istirahat sebentar Untuk sementara kan urusan kita udah beres Mir Urusan apa misalnya? Kita itu sudah tak punya hutang lagi sama Pak Jueng si tukang sayur itu deh Karena sudah dibebaskan Upah dari bantu-bantu perlombaan karambol kemarin pun Cukup untuk persediaan makan kita dua hari ini Ya kan Din? No comment Ah kawin nih Oh gitu Jadi abang pengen libur Capek ya ngurusin Mira dan anak-anak Ya kurang lebih begitulah Iya deh Mira ngerti Selamat istirahat ya Bang Asru Tapi bang Mira gak pernah tuh ngerasa capek Atau pengen libur dari ngurusin abang Dalam keadaan apapun Gak enak banget omongan Bini Lusrul Kita ngobrol di tempat N aja Din Gue setuju Ayo Demira Abang berangkat ke kantor dulu ya Kerja 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 Iya Bang Hati-hati ya Iya Woi pada penguana nih Ada demo ya Lihat pohon sholat dimosolat Bang Pohon sholat Pohon sholat Subhanallah Ini dia nih Ini tanda-tanda kebesaran Allah Ini pohon diutus sama Allah Untuk mengingatkan kita Biar pada sholat Iya Berarti kita harus menghormati Utusan Allah dong Betul 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 Astagfirullah 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 Bubar bapak-bapak, ibu-ibu. Ini hanya pohon biasa, bukan jelmaan Allah. Itu yang sholat tolong dibatalin deh. Eh, lo gak bisa begitu dong. Ngelarang-ngelarang keyakinan orang. Eh, kalau keyakinan salah ya harus dilarang. Masa gak ngerti sih ya ampun. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Masa lo bangunin. Durungin pada pos itu. Bumparan lagi deh. Bumparan lagi deh. Bumparan lagi deh. Eh, hei, buang, buang. Buang, buang, buang. Buang, buang, buang. Buang, buang, buang. Eh, eh, buang, buang. Eh, eh, buang gimana deh. Eh, 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 eh. Ada apa ya, ada apa ya, eh. Lo kenapa pindahin deh, Po? Oh, ntar kalau ada yang mau beli bagaimana? Kacau bang. Bentar lagi pasti ada yang nyembah tuh pohon. Lihat aja sendiri. Astaga bang. Jangan masuk. Lo jagain nih pohonnya. Kalau ada yang berani deket, lo beri aja. Saudara-saudara, jangan pada konyol deh. Kalaupun saudara-saudara ngeliat pohon yang keliatannya lagi ruku, apelagi sujud, udah biarin aja. Anggep aja saudara-saudara ngeliat orang yang lagi sholat. Gak gue boleh. Tapi jangan berlebihan. Sebab yang patut dipuji, gak ada. Kecuali Allah. Gak ada yang patut dipuji, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ancurkan aja bang. Jangan dagangan orang nih. Bukan punya gue. Barang jualan? Biar gue yang beli. Jangan jual ke dia bang. Paling cuma jadi sesembahan doang. Saudara-saudara maaf ya. Ini pohon harganya rada mahal. Gak masalah. Gue berani bayar 500 ribu. Emang lo punya duit sebanyak itu? Iya. Iya patungan. Iya kan? Iya. Buat pohon aja berani lu patungan. Iuran keamanan susah lu tadinya. Beda ini ada berkahnya. Astaghfirullahaladzim. Berkah dari mana? Bang, semakin kacau nih. Naikin harganya. Nah, saudara-saudara eh. Jadi kalau saudara-saudara punya duit, mendingan buat menyantuni saudara-saudara kita yang lain yang hidupnya kesusahan. Lagian, ini pohon kagak bakal saya jual dari harga yang kurang dari 10 juta. Waduh. Gila. Gilangan yang mau jual sama kita. Iya kan? Biar saya yang beli. Waduh. 10 juta kan? Ini, uangnya saya bawa. Kontan. Bagaimana? Jual aja Bang Jack! Yang penting pohon itu gak disini lagi! Alhamdulillah. Tidak ada yang berada di sini. Tidak ada lagi penyebab kemusyrikan di musyolah kita. Alhamdulillah. Kalilah mau kerja lagi ya? Siapa sih yang netip jual pohon ruku itu? Bang Maulana? Mujur kalilah orang miskin itu ya. Kita juga bisa mujur kayak Maulana, berarti pikiran kita sama dong. Wai, pada ngetawain apaan sih? Gak ajak-ajak Biasalah, Kal Urusan cowok Saya gak nyangka banget, Pak Ustad Saya pikir cuman laku 100-200 ribu Gak taunya 10 juta Saya bagi dua sama Bang Jack Seorang 5 juta Jangan lupa keluarin sakatnya, Mol Iya, Pak Ustad Ngomong-ngomong saya mesti ngasih berapa nih, Pak Ustad Sekedar uang denger Karena gue dan bini gue udah denger banyak cerita lo Maka gue minta semuanya Kok semuanya? Buat saya mana, Pak Ustad Makanya jangan suka bikin aturan sendiri Agama memerintahkan berzakat, infak, sodakoh, hadiah, amal jariah atau wakab dari hata kita sendiri Gak ada tuh yang namanya uang denger Itu cuman bahasa-basi yang jadi tradisi dan akhirnya jadi korupsi Iya kan? Iya, Pak Ustad Iya Bang Maulana, udah gak usah mikirin kita Syukuri aja uang itu Pergunakan sebaik-baiknya Keluarga Bang udah nunggu Iya, terima kasih, Bu Ustad Assalamualaikum Waalaikumsalam Mama main nyuruh Maulana pulang Siapa tau dia mau ngasih hadiah Ini, papa apaan sih? Mengharap-harap yang begituan Bersyukur saja dengan apa yang kita nikmati hari ini Mama betul Ma, nanti papa mau ke kebun Udah lama nge-nengokin Tumben mau ke kebun Tahun Angin selamat menikmati pengen ganti nama bos kenapa harus ganti nama barangkali gak hoki berkah atau enggak itu tergantung amalan dan niat sesuai syariat apa enggak pindahin ke dalam deh kenapa harus di dalam bos kalau saya nyuruh pindahinnya ke atas genteng atau pendem di tanah kamu protes juga ya enggak lah pak terserah bapak deh mau pasang di mana kita terima perintah aja Assalamualaikum Waalaikumsalam ya ampun kita kan udah sepakat terbitan pertama itu kita harus fokus pada buku-buku terjemahan non fiksi masih ada belasan judul buku yang harus diterbitan kalau perusahaan ini udah mapan terserah lah kamu merambah ke dunia novel kayak mau dunia puisi kayak sesuka kamu lah apalah ini buat penerbit lain kok oh biasaan ya omel dulu baru nanya iya berubah dong biar aku merasa nyaman sama kamu ya kamu mau berubah supaya saya nyaman di samping kamu pertama ngeliat kamu pay kumis dan jenggot aku gak suka tapi kemudian aku membiasakan diri dan akhirnya aku suka sekarang aku harus membiasakan diri dengan kamu yang kembali tanpa kumis dan jenggot jadi Zam setiap kali kamu berubah aku pun akan berubah itu karena kamu gak mau kalah sama aku kan bukan tapi karena aku ingin menyesuaikan diri dengan kamu siang ngeliat cewek berlama-lama kayak gitu aku belum jadi istri kamu loh sorry selamat 3 detik tadi saya ngerasa sayang banget sama kamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kalilah, anak-anak pada kemana? Ke rumah Ustadz Ferry sebentar Bang Jack, bareng bangudin sama Bang Asrul. Katanya sih mau nanya sesuatu. Kenapa ya? Kalau ada si Asrul sama Sudin, gue bawaannya was-was melulu. Lo perhatiin deh, ini rumput kayak orang lagi berdiri sholat gak sih? Menurut gue kayak huruf alip, huruf arah pertama. Apa istimewanya? Huruf itu yang mengawali surat Al-Baqoro, Chelsea. Alif, Lam, Mim. Ya kan? Betul, betul, betul. Lo bilang alif. Kalau menurut gue malah kayak I. Dalam huruf latin. Ini Budi. Ini Ibu. Siapa yang mau beli huruf I. Bentuknya macam apalah ini, Dine? Ahli kubur yang lagi digigit sama ular banyak banget. Coba cari tempat lain yuk. Siapa tau nomor anggrek yang lagi digigir? Ayo, ayo. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kok kayaknya gak bagus sih bang? Oh gak apa-apa, gak apa-apa. Justru bagus, lebih alami ini namanya. Ambil barangnya Siap Boro-boro pohon sholat Kembang yang lagi tidur lagi Gue gak ketemu Punya amalan Apa sih Molana Ambil dapat rejeki gede kayak gitu ya Subhanallah Ada Allah di pohon Alhamdulillah Akhirnya gue ngalamin nasib mujur juga Kayak si Molana Terima kasih ya Allah Kalau ada yang mau beli 5 juta Gue ikhlasin Wah Gimana caranya ngebawa nih pohon Astagfirullah Ular Ular Jadi kita udah mantep nih Memperkejakan orang buta itu Namanya Bang Acip Bukan orang buta Oke sorry sorry Endensi, Chelsea, Barung, Juki, Asul Gimana jadi kita rekrut Ya kawarin aja Ya syukur kalau pada mau Tapi kamu yang ngomong ya Sama mereka Kenapa sih kamu harus nyuruh-nyuruh aku terus Kenapa gak kamu sendiri aja sih Males Soalnya aku cuma pengen ngomong sama kamu aja Oke Aku berhutang satu jawaban sama kamu Loh Bukannya udah kamu buang waktu marah-marah kemarin Ini duplikatnya Sekarang silahkan tanya Oke Ini kunci apa Kuncinya akan membuka rahasia kecil Di masa lalu kita Siapa yang harus membukanya Aku Kapan Besok Atas dasar apa Gue harus beli marmut lo Ini kelinci pak Ya terserah bapak lah Mau membelinya atas dasar apa Apa ya Atas dasar kebutuhan Gue gak butuh Mas kelinci Atas dasar kesian Gue gak kesian Amel lo Kalau gue paksa beli Mubazir Dosa Ini kelinci Kelinci istimewa nih pak Istimewa apaan Bopeng gitu Ya bukan bopeng nih pak Memang motif bulunya Seperti ini Keluar Keluar Bersihin dulu ya Ntar gue ajarin wudu Selamat menikmati Allah nya luntur Sini lu, saya dulu Bawa saya dulu Udah 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 Biar aku bagi Nah 200 Nah 200 200 Nah 200 Adil kan? Adil Alhamdulillah Menipu lu padeh Balikin biut gue Silap awak majalah Lu ambil lagi tuh manut lu Kelinci pak Iya Kelinci luntur Heran deh Abang kayak gak ngerti agama aja Tega banget sih Ngasih makan anak istri dari hasil menipu Mira gak pernah nuntut macem-macem dari abang Silap abang dek Untung pak Jalal gak bikin ribut Coba kalo semua orang kampung tau Mau taro dimana muka kita bang Iya iya Abang ngerti Abang mengaku salah Tapi yaudahlah Jangan mau ngambil terus Kalo begini terus Mira yang jadi gak enak hati sama abang Ya Kenapa begitu? Karena Mira dan anak-anak cuman jadi beban buat abang Cuman bikin abang repot kan? Sampai dibela-belain ngebohongin orang lain Enggak dek enggak Justru abang bersyukur diberi amanah oleh Allah untuk merawat kalian dalam kondisi seperti ini Abang yakin itu akan menjadi ibadah abang Makanya Jangan mengotori ibadah dengan rejeki yang haram Silap abang dek Silap 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 atas Sebetulnya ma Tadi papa nyaris dapat bid 10 juta Cuman Setelah papa pikir-pikir Papa tinggalin aja Udah, Papa lebih memilih pisang ini. Ini merupakan hasil dari kebun kita sendiri. Alhamdulillah, itulah rejeki kita hari ini, Pak. Mah, Mama nggak nyesel kan jadi istri Papa? Hidup gini-gini aja dari dulu. Mama justru nyesel kalau nggak pernah ketemu Papa. Ih, Mama ngerayu. Papa kan ucap unia istri. Ih, lepas pembukaan. Astagfirullahaladzim. 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 Bisa-bisanya lu semua punya pikiran buat menibu Pak Jalal. Pikiran lu udah kotor semua sama duit, 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 duit melulu. Nanti akhirnya cuma duit yang lu zikirin tiap hari. Jangan ngebantah! Batuk, Bah. Buat apa? Lu maksain diri, nyari duit, sampai mesti diporan. Eh? Abah. Apa? Rencananya uang itu nggak kita pakai sendiri kok. Jadi buat siapa ya? Buat cewek lo! Buat bantu nambahin ongkosnya Abah pergi haji. Abah kan selama ini udah baik banget sama kita. Dan udah kita anggap sebagai ayah sendiri. Nggak ada salahnya dong, sekali-sekali kita coba balas Budi Abah. Oh. Jadi lu pengen ikut ngebiayain guanek haji dengan cara menipu orang? Astagfirullahaladzim. Percuma! Allah itu maha baik cuma menerima hal yang baik-baik. Allah nggak menerima amal soleh yang dibiayain pakai duit dengan cara yang haram. Saya udah ingetin, Bang. Nah, tuh. Lu denger si Udin tuh. Si Udin udah ingetin. Lu bilang apa, Din? Amin anak-anak? Saya bilang, daripada buat ngongkosin haji, mendingan duitnya kita pakai sendiri. Lu emang betul-betul nggak bisa dibanggain lu, Din. Din, ayo kita keluar. Ayo berantem sama gue. Gua udah lama nggak banting orang. Jangan, Bang. Istipar, istipar. Mau pergi haji nggak boleh emosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya? Lu tegang banget kayaknya. Eh, Sam-Sam. Lu jangan ikut campur ya. Ini urusan pribadi antara gua dengan para penjual agama nih. Iya, iya. Tapi gimana kalau kita makan dulu? Ini ada nasi padang. Gampang, gampang. Gampang, gampang. Sekarang gua pengen makan orang dulu. Semuanya berdiri. Biar gampang gua nabokin lu. Biar gampang gua naboknya. Mau dinding balado nggak? Biar. 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 Ada jengkolnya juga kan ya Gajinya standar UMR, belum termasuk uang transport sama uang makan Terus jam kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 Sabtu sama Minggu libur Gak kayak di sini Sekarang terserah lo, Chelsea, Joki, Barong Lo mau terima gak tawaran kerja dari si Azam? Gue sama sekali gak keberatan Gue pikir ada bayanya juga Lo kerja di kantor yang rada beneran Ambil aja, di sini lo cuma diajarin motong kebo doang Den-den, lo pindah duduk deket gue sini Enggak ah, di sini aja lebih adem Pikirin aja dulu Gak usah buru-buru Kita udah mutusin, Zam Kita bertiga tetap di sini Kita belum selesai belajar agama sama Abah Begak 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 Minum air wudu, Zono Begak 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 Begak